Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Ken disini Hari ini kita masih mereview Tang ya Kali ini dari blue point Ya, langsung kita buka aja Oke Gampang sekali bukanya Oke, ini dia blue point Untuk blue point ini Dia salah satu anak perusahaan dari Snap-on ya Ya, untuk snap-on sendiri itu salah satu Perusahaan tools Atau grup Perusahaan terbesar ya Di dunia Yang berasal dari Amerika Untuk blue point ini sama Bahco kalau gak salah ya Bahco, altitools itu dalam satu grup Snap-on Dan memang snap-on Biasa memproduksi Tools-tools premium ya Kita akan coba Blue point Seberapa premium Langsung aja kita tes Dari Kabel 2x1,5 ya Ini lumayan gede nih ya Ini tipenya lensman nih Oke Mantap Untuk bahannya ini Kalau gak salah Di situsnya disebutkan Chrome nickel ya Proforged chrome nickel Yang selanjutnya adalah 3x1,5 ya Oke 3x1,5 Masih oke Masih enak sih Untuk 3x1,5 ini masih Mantap lah ya Dia punya Jaws ini tebal banget nih Kepalanya itu Tebal ya Kalau dibanding yang lain Coba kita bandingkan yang lain ya Ini banding sama Total ya Bisa dilihat guys Tebal banget nih blue point Total hanya segini Ya memang Ya Kualitasnya mantap sih ya Kita coba langsung lah Ke 3x2,5 ya Nah Ini baru berat nih Tapi wajar ya Kalau tang tang seperti ini Berat di 3x2,5 Untuk Supreme Karena Saya pikir Tang tang nih Deep handle Seperti ini Memang tidak Dikhususkan untuk Insulasi ya Dia memang nih Saya bilang Agak berat ya Untuk Melawan 3x2,5 ini ya Oke Kita akan coba Potong Track pair Kita coba yang Keras-keras deh Karena ini emang Biasa dipake Di bengkel Kita akan coba Material-material Yang bukan Insulasi ya Tuh Mantap Kalau yang Metal-metal Seperti ini Kita coba lagi ya Yang Sini ada kawat ya Kawat 2x1,5 2x1,5 2,5 mili Kawatnya lumayan tebal Nomor 1x2,5 Nomor-1,5 Nomor-1,5 Ini mantap guys Serius Tidak ada dennya Mantap Good Untuk Deep handle yang Seperti ini Kayaknya lebih cocok Untuk yang Pekerjaan Bengkel ya Seperti yang tadi Saya sebutkan Untuk Insulasi Atau Instalasi listrik Kayaknya agak kurang Sia Daya potongnya Kecuali Emang dia High leverage ya Tipenya Linesman ya Atau Side cutting player Kalau yang kemarin Itu Punya IWT Ya Ini Untuk IWT Ini tipenya Yang Combination Tentang kombinasi Jadi Tidak sedikit Beda ya Linesman Dan kombinasi Oke Tadi Track Per Dan kabel Kawat ya 2,5 mili Oke Kita coba Petong Lebih keras lagi Paku Wah Paku ini Beda ya Guys ya Paku sama Kawat Paku ini Dia Hardened steel Jadi Emang Besi yang dikeraskan Jadi Secara kekerasan Ini Kekerasan Ya Ya Gimana Emang Nyebutnya Ya Kekerasan Ya Bener Ya Kekerasan Ini Lebih keras Dari Kawat Ya Kita coba Kita balik deh Biar Biar aman Coba Coba ya Satu tangan Mantap guys Satu tangan Walaupun berat ini Satu tangan Bisa Kepotong Kemana Kemana Kita lihat Ada den Nggak Cakep Gak Nggak Ada bengkok Mantap Ini Salah satu Hard steel Untuk pekerjaan Metal working Ataupun Ya Teknik Bidang lainnya Ini mantap Serius Blue coin ini Tapi memang Untuk yang Insolasi Kayaknya Agak sedikit Kurang ya Yang kurang ini Yang di 3x2,5 Ini jadi PR doang Tapi untuk Di bawahnya Masih oke Agak sedikit Berat sih Kalau 3x2,5 Mungkin Ya PVC Yang bikin Dia berat Oke Untuk yang Dari sisi Graspingnya Ya Ini lumayan Bagus ya Karena Kuat Coba Lihat Gak ada yang kalah Ya Ya Lawannya Bawa ke tembaga Jadi gak ada yang kalah Oke Ini untuk Tang-tang seperti ini Ya Menurut saya Cukup bagus ya Motong-motong Yang Benda kerja Seperti metal Itu Oke lah ya Untuk yang Insulasi Lebih Berat sedikit Yang 3x2,5 Ya PR aja sih Sebenernya Tapi secara durability Itu Mantap sekali Serius Ini mantap Banget Mening-mening Seperti ini Mantap Dia Gak lepas Seretidnya Selain bagus Bluepoint Oke guys Mungkin Itu aja kali ya Review Tang 8 inch Dari Bluepoint Yang ini Deep handle Ya Lebih Prefer ke pekerjaan Mechanical Ataupun Metal working Untuk pekerjaan Electrical Ya Masih bisa lah ya Tapi Tidak untuk yang Live circuit Karena Tipe Handle Ini Hanya dilapisi PVC Jadi Gampang banget Satrum Nanti Oke Terima kasih Yang udah nonton Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa